Terakhir, rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif dasar listrik non-subsidi untuk 13 golongan. Pengamat ekonomi KOR Indonesia Yusuf Rendi mengatakan kenaikan TDL harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Terlebih, tahun depan merupakan tahun transisi masa pemulihan ekonomi nasional, di mana konsumsi listrik diharapkan kembali meningkat pasi aktivitas industri yang terganggu akibat pandemi. Untuk itu, rencana kenaikan tarif dasar listrik dinilai akan mengganggu industri tanah air yang sedang berusaha untuk bangkit. Yusuf meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut, termasuk mendengar aspirasi sejumlah masyarakat khususnya sektor industri, sehingga menemui titik tengah penentuan tarif listrik dengan mempertimbangkan proses pemulihan ekonomi. Ya, menanggapi rencana kenaikan tarif dasar listrik yang dicanankan di tahun depan, saya kira memang kebijakan ini perlu dilakukan secara hati-hati ya, karena kita tahu bahwa tahun depan adalah tahun transisi pemulihan ekonomi. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi lebih baik, tentu aktivitas perekonomian akan jauh lebih bergelia dibandingkan tahun ini, dan ini akan mendorong permintaan konsumsi listrik yang lebih banyak gitu ya. Sehingga dengan peningkatan konsumsi listrik yang lebih banyak, ini perlu diakomodir ya, apalagi ini bertujuan untuk membantu ya beragam industri untuk bisa bangkit kembali setelah di tahun ini memang mereka terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Asosiasi Pertekstilan Indonesia menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik untuk 13 golongan non-subsidi pada tahun depan. Kebijakan tersebut diakini akan memperburuk industri tekstil dan kondisi perekonomian nasional. Asosiasi Pertekstilan Indonesia menolak tegas rencana pemerintah yang akan menaikan tarif dasar listrik untuk 13 golongan non-subsidi pada tahun depan. Kebijakan tersebut diakini akan semakin memperburuk dunia usaha, khususnya industri tekstil tanah air. Terlebih porsi energi dalam usaha TPT sebesar 25 hingga 30 persen dari modal kerja. Penasihat Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Ade Sudrajat meyakini kebijakan tersebut akan berdampak pada perekonomian di tengah upaya pemerintah mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diharapkan untuk meninjau ulang rencana kenaikan TDL di tahun depan dan mengajak dialog para pelaku industri untuk mencari titik tengah. Kami sangat berharap PLN tidak mengambil langkah-langkah yang sifatnya destraktif. Karena destraktif itu artinya kalau diibaratkan kita ini sudah jatuh tertimpa tangga. Udah gitu dipatok ular. Udah dipatok ular digebukin hansib lagi. Nah ini berbahaya. Jadi udah terlalu banyak hal-hal yang menurut saya kalau PLN bisa mengekang diri dalam waktu katakanlah tahun depan itu seberapa lama sehingga kita bisa melihat bahwa pemulihan terjadi. Tingginya permintaan harga patubara dalam penggunaan energi listrik di sejumlah negara diakui bukan menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan harga tarif dasar listrik di tanah air. Terlebih dalam aturannya pemerintah sudah menetapkan domestic market obligation sehingga harga energi listrik dapat kompetitif. Dari Jakarta, Defirman Syah, Aideksyenel. Terima kasih telah menonton!